Ketua RT setempat menceritakan bagaimana keseharian perilaku keluarga. Sang ayah yang ditemukan di kamar mandi dengan kondisi masih hidup, sehari-harinya mengurusi anak sudah tidak bekerja lagi. Yang bekerja adalah ibu yang juga sedang dirawat di rumah sakit karena dugaan KDRT oleh suami. Suami istri pun jarang berinteraksi dengan tetangga, hanya keempat anak yang sering bermain di luar. Sehariannya orang di pagi, pulang sore, bagi pagi, enggak pernah keluar. Ada kerjanya? Ada, kalau laki-laki enggak kerja. Yang kerja istrinya. Kurang tahu dah kerjaan di kantor mana. Berarti selama ini ketika istrinya kerja yang mengurus suaminya? Suaminya. Suaminya juga pernah ada kerja? Tadi awalnya sih ada kerjanya, dia punya pembantu segala tadinya. Awalnya begitu suaminya nganggur baru enggak punya kerjaan. Kalau hubungan dengan tetangga, serikus dari sasi atau gimana? Ya, tetangganya di sini, enggak pernah. Enggak pernah gitu-gitu. Saya bilang pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore.